Dron Ukraina menyerang empat pabrik penyulingan alkohol Rusia pada 21 hingga 22 Oktober 2024. Dua serangan terjadi di Tula, satu di wilayah Tambov, dan satu fasilitas industri di wilayah Forones, Kiev Post melaporkan. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, semua pabrik penyulingan tersebut memproduksi etanol, pelarut yang digunakan dalam bahan peledak. Gubernur Tula, Dmitry Milyaev, menulis di Telegram bahwa satu pabrik penyulingan di kota Kievremov dan satu lagi di desa Luskovsky, rusak. Tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut The Moscow Times, pabrik Zernoproduk di Kievremov, yang dimiliki oleh perusahaan Rosspirtprom, adalah salah satu produsen etanol terkemuka di Rusia. Zernoproduk memproduksi hingga 10.000 dekaliter etanol per hari. Sementara itu, di Luskovsky, pabrik absolut, yang juga dimiliki oleh Rosspirtprom, dilaporkan dapat memproduksi hingga 6.200 dekaliter per hari. Di sebelah selatan wilayah Tula, di wilayah Tambov, dilaporkan terjadi ledakan di pabrik biokimia JSC Biohim di kota Raskazovo. Kepala daerah tersebut, Maksim Yegorov, menyatakan bahwa serangan pesawat nirawa kemungkinan menjadi penyebab ledakan. Seperti dilaporkan oleh Reuters, mengutip perusahaan tersebut, Biohim memproduksi produk-produk yang sangat penting bagi negara, terutama etanol. Tidak ada korban jiwa, dan kebakaran yang terjadi setelah ledakan tersebut berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 1 jam, kata Yegorov. Gubernur Forones, Alexander Gusev, juga melaporkan serangan pesawat nirawak.